Indonesia secara resmi telah menentukan vaksin Sinovac untuk mencegah wabah COVID-19. Tahap awal, sebanyak 1,2 juta spesimen telah sampai beberapa waktu lalu. Setelah mengkaji kembali kondisi keuangan negara, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin COVID-19 diberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada seluruh masyarakat dan memerintahkan jajarannya agar tidak ada seorangpun yang tidak divaksinasi. Presiden Joko Widodo menjamin bahwa vaksin yang diberikan sudah terbukti aman secara klinis dan dirinya akan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi tersebut. Vaksin sesungguhnya tentang aksi dan reaksi. Ketika memerintahkan rakyat divaksin, maka pemerintah dalam prosesnya pun harus transparan. Jika dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase ketiga di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat, maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat. Karena saat ini di masyarakat, isunya menjadi liar, aman, atau tidaknya vaksin ini. Apalagi di tengah rai adanya ketidakberesan dalam proses importasi vaksin COVID-19 yang datang dari Tiongkok. Selain masih terganjal permasalahan uji klinis, vaksin yang diimpor tersebut juga belum mendapat izin edar dari badan POM dan kehalalan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Semuanya akan dibahas dalam PKS Legislatif Corner yang mengangkat isu. Tak kenal, maka tak vaksin. Bersama narasumber, Dr. Andes Khairul Anwar, APT, anggota fraksi PKS DPR RI Komisi 2. Acara bisa Anda saksikan langsung melalui akun sosial media fraksi PKS di Facebook dan Youtube.